Oke teman-teman kembali lagi bersama Diki disini Dan kali ini kita bakalan menganalisis lagi ya Pemainan dari SES dan Headhunters Headhunters sebagian yang lemahin ya Wah itu pasti menang lah SES lah Udah 90-10% lah Nggak boleh gitu coy Kita kelemahan orang Indonesia itu gitu Kita nggak boleh melemahkan lawan kita Nah oke jadi aku sambil analisis ini sambil nyantai coy ya Karena aku dari match yang awal tadi dari GGWP, EVOS, terus sekarang SES juga Nah aku tak makan coy Karena aku belum makan ya Sambil makan ya nggak apa-apa ya Setuju? Nggak apa-apa kan? Nih sebanyak Nih nasi, kecap, sama tahu coy Mantep coy Kita lihat coy Dari HNT dia nge-ban violet Dan dari SES dia nge-ban Arum Keren nggak sih? Analisis sambil makan tahur ini pak Oh flashnya di-ban Oke Rush harusnya Karena warbox kalo pake last pun Udah Kekunci semua Anu ya Junglemu Dia mapping-nya kuat banget Mikonya juga kuat banget Natalia juga harus di-ban sih Warbox tuh wah ya sudah langsung balang gitu Harusnya semua hero-meetnya harus di-ban Biar warbox nggak bisa pake Hero pak Tapi dia jungler juga bagus lho Aku pernah main sama warbox dia pake jungler slims Bagus banget Intinya mapping-nya yang kuat Oh, omen yang di-ban Kenapa omen di-ban? Setahu ku Seismistic ini dia suka pake omen Di mes-mes sebelumnya dia juga pake omen Seinget dulu ya Dirty yang pake view Auto-win Dirty yang pake slims Auto-win Semua hero archer harus di-ban tuh Kita nggak boleh memainkan musuh temen ya Oh, gajah di-ban kan Aku udah bilang kan Intinya Gajah, Mina, Quest Gitu cah Sekarang Kita lihat Gajah di-ban Mungkin tebalan dulu ya Saya bakal ambil Mina Kalau nggak Hah? Itu yang apa itu? Ah, aku lupa pak Eh, Bennett Bennett apa itu lho? Kata lupa Lupa nomornya Apa itu lho? Ih Modelannya lho Apa ya itu lupa Ya, Bennett Itu ya Ya, Bennett Aku ingat Ultinya itu ngeselin Mungkin saya sebakal ambil Lantama aja Terus Mina Terus Crash Itu Kita lihat aja Atau nggak Slim langsung juga bisa Bisa buat si Gatty Atau lindis Kita lihat aja Valhin coi Aku lupa pak Di gamenya GGWP Evos Evos itu Valhin-nya Nice banget Valhin sama Keknak duet Oke, ngambil waksi Apakah benar Ngambil tolo? Harusnya ambil crash Si Karena crashnya kebuka Emang lho Kalau diambil Greg boleh Oke, fokus Foxy Kenapa ambil Foxy? Foxy pakai Spin Dia berarti Mau main agak agresif Kalau dia pakai Punish Dia mau main Supaya bisa menang Dilin Foxy ambil makan aja Ya, maaf ya Apa Marja Dilepas Foxy juga Wow Wow Foxy pakai Marja Masih Uduk Pakai Ilyana Waduh Waduh Coba Nggak bayangin Aku matchnya gimana nanti Oke, ada Rush sama Whips Mungkin Seth bakal ambil Keknak juga bisa Aku pengen Keknak lagi Sakit banget Kita lihat Cik Ayo Ayo Atau mau Changloryoma Atau mau Changl Okey hmm itu aku bilang kan kweknak wui aduh kweknak kweknak valhin marja liliana minah oh my god oh my god wah olinya dia ethan banget sumpah sepis ayo sepis kuat aku lebih suka komposisinya dari ses sumpah kumbunya valhin sama kweknak waduh apalagi ada liliana sama minah jadi di midnya dia supportnya gimana nah sekarang kita lihat OBS nya kan dia nanti bakal main kayak tadi dia jadi membantuin midnya lalu midnya ke atas ke bawah kita lihat atasnya sorry sorry ok everyone permainan sudah dimulai dan langsung ke mid lagi ya tapi sesnya anda langsung fokus yang le mau bikin trap aku minum coi aku minum coi ya sorry ya ok jadi si Hachiman si Wibs nya dia malah didexlin boleh boleh tapi kita lihat aja apakah ini meta hmm minah nya ada di buff biru nya musuh wow valin nya itu pak ya itulah sekarang ini jadi OBS biasanya sih dis ya wah kenapa sebut hmm aku udah bilang kan di early game itu udah mutelak udah banyaknya akses itu bagus banget ah tapi terlalu meremehkan dan bakal diciduk oh oh kita tidak boleh meremehkan musuh-musuh yang ada kita harus fokus pada tujuan fokus tover fokus to red oke kita lihat lagi coi wah kita lihat ketenaknya waduh waduh kena slow-slow nya dia pak nanti kecoknya kebakar nanti pak jadi kecok bakar oke ntar 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 wah erasnya puki-puki tapi langsung saja hampir saja dicicil valin nya kembali respawn nice banget oh nice wah dapet tuh nah valin nya lihat tuh aw aw duit nya valin sama kriknak itu lupa udah bilang balik balik tau valin kriknak ya ampun keren 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 mending ambil hutan hutan yang kecil lho mas diambil mas hutannya itu mas didenguin pak didenguin beneran pak diambil luguan pak semenang oke terus kita lihat lagi cuy semoga kalian suka dengan analisisku yang tidak bervider ini tidak aku suka bursa memberikan terbaik kriknak nya langsung wonslok wonslok ya dari whips nya wah oke greg nya masih memberi lancang-lancang ini menarik wah menarik apa belum tahu dan kita lihat mengambil lancang-lancang wah menarik suket kok malu komedi bang ya abis kita fokus dulu coy oke karena aku abis makan kenyang gitu loh hehehe tadi kan lemes gitu coy maaf ya oke kita lihat kriknak nya masih mau ngintip-ngintip pak yaas oke kita bakal melihat apakah ada penculikan disini ya wuh nah udah mulai kerasa kerasa wah itu katanya dorang ini wah dan 4 orang stay di mid wah hasilnya kok maju dikit wah bakal dicabik-cabik wah bakal melitit melitit oke kita lihat dilucui waduh masih dipoki-poki aja waduh kenapa krik nya itu diem afk oke bakal dijuduk kali ini ditarik sama mina kriknak nya kriknak nya ambil buff merah musuh tapi ketahuan sama nago tapi udah gak bisa ditolong lagi buff nya diambil sama katty mental oke semangat head on to kita gak boleh memaikan lawan oke oke abis ini bakal di contest kita lihat wah pasti dapet lah ini sesini kecuali wuh di ulti di pancing mbak ya oh keke tapi mati semua timnya liat nih oh ndak loh wow wow itu mati luasnya gak diduk wah gak mati loh keke pak bagus banget tadi nakotnya secet secet waaah abisnya telah dicui musuh waaah waaah kita lihat lagi coi waf nya masih menang-menang baik disitu ya oke langsung di playtest sama waaah kecoak kebang dan bakal di ulti disedot waaah waaah sedot wc gratis waaah nakotnya musuh langsung ke babiwnya musuh juga waaah bab babiwnya ses buat mencuri ultimate waaah waduh rasnya itu ngapain tuh wah minahnya salah jalan dia tersesat pada kenangan masa lalu waaah hampir saja oke diatas masih tenang-tenang seperti cinta yang masih bersepi oke wuh nakotnya masuk dan tidak dapat apa-apa boom waaah maaf coy kok malah beda gini ya aku harusnya emang analisis coy semangat aku coy kenyang pak enak tuh kenikmatan tuh makan hehehe oke fokus dulu coy oke ee harusnya seshnya harus main cepet sih gak boleh kebawa arus permainannya dari headhunter kenapa? karena disitu ada ada tapi masalahnya ada apa ya? nakot juga sih ya karena disitu ada whips pak kalo whipsnya jadi itu waduh enggak coba bagi ultinya pak ultinya critical pak oke bentar oke nah valenya masih sendakep diatas ya masih nyantai-nyantai ngopi pak dey bentar wah keciduk kan? nah kan wah kopi nentek pak dey uh sayang sekali tapi disitu masih ada mina mina sendiri berputar-putar emang ulti apa? ulti suket oke nice banget tapi dia bisa melawikan diri oh nice banget pak oh oh dan robux datang dengan liliaranya oke apakah bisa dibantai semuanya? oh tidak jadi buuuu oke kita lihat dulu coy ayo wah robux ngamuk dos dos skill 2 dos enggak kena cuy salah salah ngasih skill 2 nya enggak sampai tadi pak uuuuuh langsung hilang wak oke jadi charge asli enak ini emang enak coy di awal game tapi kalau di liat gamenya wak hati-hati wah detarui pak gamenya wak mantap oke kita lihat ini wuuuuh langsung objektif aja gold nya mulai ketinggalan lumayan lah ya 4000an ini yuk semangat dan dateng kita gak boleh memekan melawan harusnya ambil abisal langsung digeng abisalnya oke kita lihat abisal kan wah emang dengerin aku gitu lho pak kayak ada telepati gitu lho wuuuuh lho kan balesnya ngopi lagi di atas enggak ya dia masih pengen nyuri tau pun coy wah wah waduh wah multi ngopi ahduuuh sayang sekali cohh pemirsa oke udah gak mau nafsy ya pinta 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 mid nya ber熱 dip toss iya kita lihat oke ee whuuh langsung hilang lho ingin wua wah kriknya mulai split push ya Wuuuh minan nya mendefeng atas ok wowsakit banget lho ee aduh abuy premien sakit Oke, wah, head turn. Nah, kita lihat pergerakannya dari kliniknya. Jadi benar-benar lihat map. Wih, kita sekarang nih, langsung disikat. Oke. Meet-nya harus diambil tuh ya. Ayo, fokus objektif. Ayo, robot. Saya serobot. Bukan robot ya, tapi robot. Tarikannya sayang sekali. Woh, encelok-encelok robot. Aduh. Yo, semangat cuy. Wah, nice game. Wah, wah. Itu dia. Waduh, ditarik ya, pak. Ultinya sedot. WC gratis. Joss. Wah, robotnya mana? Iya ampun. Lihat, nggak balik-balik dia, pak. Waduh, waduh. Keren, keren, keren. Itulah robotnya, ya. Langsung nyatir, pak. Wih. Waw. 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 Lothbat. Wih. Emang sih, menurutku ya. Junglownya, mending jangan nakut. Kenapa? Karena, kalau mau main lead game, sekalian bawa hero-nya lead game. Tapi emang aku, ya mungkin mereka punya setar lagi lain. Gak apa cuy. Ini juga buat belajar buat kalian. Gitu. Oke. Nakutnya build tank. Tapi nakutnya, gak begitu kaya. Yang kaya adalah Oxy-nya. Uh, sakit banget kan. Gitu-nya kan. Aduh. Gitu-nya sendiri, pak. Waduh. Awas, 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 awas. Dari tadi, kalau ada Kirknak itu pasti menang, pak. Kenapa, yuk? Kok bisa gitu, yuk? Kayaknya udah di nerf dengan Kirknak itu, kan? Tapi kok masih dipakai dan... Bagus, sampai lagi di combo. Kirknak di nerf. Finally di nerf, di combo. Jadi auto meta, pak. duet hero dinov jadi meta siap oke cepet habisa lumayan langsung marja juga dilepas tadi itu oke wah gg wak bisa kalian cobain diri ngejar ya aku udah bilang ga tadi mulai dari gameplaynya ggwp itu aku udah ngomong kalo gregnack sama valin kalo digabung itu hati hati wak oh ditarik minahnya kesalahan ulti minah ulti minah waduh kesalahan aduh kira nya telat ah aduh tapi bagus banget itulah ya wah sakit banget loh anonya si marja omg 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 tuh kan aku udah bilang kan di early game sesitu menguasai sedangkan di late gamenya nah harusnya pake hero nya bener-bener mix sama elite nya kuat tapi dia malah ambil nakrot tapi gak apalah mungkin dia pengennya mainnya lebih objektif tapi masalahnya disitu ada whips jadi whips nya wah kan whips nya mati 5 kali nakrot nya mati 5 kali oke mana warbox w515 yang evp nya kety mantap jadi coy semoga kalian ambil pembelajaran disini jangan menghina-hina wah hit hunter ini berarti cupu jangan gitu coy justru ini adalah buat pembelajaran buat kita semua gitu coy ya kita nanti lanjut ke game kedua ditunggu ya videonya ya semoga terhibur semoga gak lapar lagi coy biar gak makan tahu lagi oke see you in the next video bye bye